Terima kasih. Sudah hal yang biasa gitu ya. Padahal semakin kesini harusnya kita makin hati-hati kan ya? Harusnya ya. Kalau kita lihat dengan jeli, banyak bukti nyata yang menunjukin keganasan virus ini. Banyak orang yang terdampak kehilangan kerabatnya, meninggal karena terpaper COVID-19. Salah satunya adalah teman kita yang satu ini namanya Dea Winnie. Dia harus kehilangan beberapa anggota keluarga tercinta dalam kurun waktu yang berdekatan. Kehilangan orang tersayang menjadi hal yang paling menakutkan bagi kita. Tak terkecuali bagi Dea Winnie Pertiwi. Wanita asal Surabaya ini tak pernah menyangka akan kehilangan ayah, ibu, dan kakak yang sedang mengandung akibat terpapar COVID-19. Dea merasakan langsung betapa ganasnya COVID-19 yang menyerang ia dan keluarganya. Ayah, ibu, dan kakak Dea pergi satu demi satu, meninggalkan Dea hanya dalam kurun waktu empat hari saja. Hari demi hari, bahkan bulan demi bulan, harus Dea lewati dengan penuh tantangan. Kekuatan mulai ia pupuk hingga akhirnya bangkit dari keterpurukan. Kehilangan telah mengubah hidupnya untuk lebih bersyukur dan kuat menjalani sisa hidupnya ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Medcom.id, a part of Media Group News